Intro Selamat berjumpa lagi Bagaimana kabar teman-teman semuanya Semoga selalu sehat Dan tetap semangat dalam belajar Kembali dengan John Rubo Tutorial Pada video ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara membuat Kursor dengan efek lingkaran Di komputer atau laptop kita Disini yang kita butuhkan Adalah salah satu aplikasi Yang bernama Real World Kursor seperti ini Jadi untuk membuat kursor dengan efek Lingkaran Kita butuh aplikasi Real World Kursor untuk bisa miliki Aplikasi yang ini teman-teman bisa Mendownloadnya di Google Chrome Lalu kemudian di install Di komputer atau laptop teman-teman Pada video ini saya tidak Berbagi tutorial bagaimana Cara mendownload aplikasi Real World Kursor Dan bagaimana cara menginstallnya Karena untuk mendownload Dan menginstall aplikasi Itu bukan hal baru lagi untuk teman-teman Nah untuk tidak berlama-lama lagi Mari kita lanjut ke tutorialnya Langkah pertama disini Kita membuka Aplikasi Real World Kursor Caranya kita klik Pada aplikasinya Setelah di klik Maka tampil seperti ini Langkah berikutnya Kita pilih menu Create Yang ini Ketika sudah tampil seperti ini Kita lanjut dengan memilih New Mouse Kursor Pada menu yang ini kita klik Maka di layar komputer atau laptop Kita akan tampil seperti ini Langkah berikutnya Kita perlu membuat Bentuk kursornya Cara untuk membuat Bentuk kursor Kita pilih Pada ikon yang ini Kita pilih bentuk kursor yang ini Kita klik Maka nanti akan tampil di layar komputer Atau laptop kita seperti ini Langkah selanjutnya Kita perlu mengatur Ukuran kursor ini Ya katakan disini Angka 80 Kemudian pada bagian Ekor Kita bisa Mengurangi ukurannya Misalnya di angka 79 Atau angka yang lainnya Misalnya seperti ini Jika sudah kita perlu Tentukan warna kursornya Cara untuk Menentukan warna Pada kursor Yang ini Kita pilih pada bagian ini Kemudian kita bisa pilih Warna apa saja Sesuai selera kita Saya beri contoh disini Saya pilih warna merah Kemudian Pada bagian ini juga Kita perlu Pilih warna Apa saja Misalnya seperti ini Jika sudah diatur Ukuran kursornya Dan warna Kita lanjut dengan memilih Menu OK Kita klik pada menu OK Nah sekarang kursor yang tadi Sudah dibuat Tampil pada area kerja disini Langkah berikutnya Kita perlu Menempatkan kursor Yang berwarna merah ini Pada bagian tengah-tengah Dari area kerja Dan caranya disini Kita menuju Ikon Yang ini Pada ikon seleksi Disini kita klik Pada tanda panah ke bawah Lalu kita pilih move Selanjutnya kita Klik dan tahan pada Kursor tadi Lalu kita geser Ke tengah Contohnya seperti ini Jika sudah Kita kembali memilih Menu yang sama tadi Menu selection Kita klik Lalu kita pilih Ellipse selection Kita pilih Menu ellipse selection Yang ini Kita klik Disini tujuannya Untuk membuat Efek lingkarannya Kita klik pada area Yang kosong disini Kita klik dan tahan Lalu menggesernya Untuk membuat Lingkaran Contoh seperti ini Jika sudah dibuat Efek lingkarannya Langkah berikutnya Kita perlu membuat Warna dari Efek lingkaran ini Cara untuk membuat Warna pada Lingkaran yang tadi Kita pilih Di menu yang Ini Float Fill Lalu Di layar komputer kita Akan tampil Seperti ini Pada bagian kanan disini Tampil Beberapa pilihan warna Teman-teman bisa pilih Salah satu warna Sesuai selera Disini saya beri contoh Saya memilih warna Hijau Misalnya seperti ini Jika sudah Kita tempatkan Kursor pada Area lingkaran tadi Pada bagian ini Kita double klik Sampai Efek lingkaran tadi Sudah Tampil Warna Hijau Seperti ini Jika sudah kita Lanjut Ke langkah berikutnya Kita perlu Membuat kapasitas Tingkat ketebalan Dari efek lingkaran Sini Tingkat ketebalan Warna Disini Kita pilih menu layers Kemudian kita atur Kapasitasnya Disini angka 100 Kita bisa Mengurangi Ketebalannya Ke Angka 83 Jika sudah Diatur kapasitasnya Kita lanjut Dengan Menyimpan file Yang ini Caranya kita pilih Pada menu file Di pojok kiri atas Kemudian Kita bisa memilih Save Atau Save as Misalnya disini Saya pilih Save Jika sudah dipastikan Lokasi penyimpanan Kursor Kita bisa Beri nama Kursor yang tadi Kita perhatikan Kita tempatkan Namanya Sebelum Dot Cur Dot Cur Misalnya disini Saya beri nama Kursor hijau Jika sudah Kita pilih Oke Nah teman-teman Demikian Cara Untuk membuat Kursor dengan Efek lingkaran Untuk membuat Efek lingkaran Pada kursor Kita sudah sampai Pada bagian ini Karena sudah selesai Kita bisa tutup Layar ini Kita bisa close Atau bisa Minimize saja Nah sekarang Posisi kursor Di komputer Masih seperti ini Langkah berikutnya Kita Mengganti Kursor yang ini Dengan Kursor Dengan efek lingkaran Berwarna biru Yang tadi kita Kerjakan Nah caranya disini Kita Menuju Menu Penelusuran Di pojok kiri bawah Dan disini Kita ketik Kontrol Panel Setelah tampil Ikon kontrol panel Seperti ini Kita klik Dan di layar Komputer kita Akan tampil Seperti ini Pada menu Yang Tampil disini Kita lanjut Dengan memilih Menu Hardware And Sound Kita pilih menu Yang ini Lalu kemudian Kita menuju Menu Mouse Disini Kita klik Langkah berikutnya Kita menuju Pointers Di menu Pointers disini Kita klik Dan kita Pilih Browse Pada bagian ini Kita pilih Browse Selanjutnya Kita tinggal Mencari Tempat penyimpanan Kursor Yang tadi Dibuat Kita mencari Kursor Yang tadi Yang sudah dikasih Nama Kursor Hijau Kita klik Pada Kursor Hijau Disini Lalu Kita Pilih Open Kemudian Kita pilih Apply Kemudian Kita pilih OK Jika sudah Kita lanjut Dengan menutup Layar Ini dia Tampilan Kursor Yang tadi Dibuat Dengan efek Lingkaran Berwarna Hijau Demikian Saja Tutorial Bagaimana Cara membuat Kursor Dengan efek Lingkaran Dengan Menggunakan Aplikasi Real World Kursor Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Channel Ini Dengan Cara Klik Like Comment Subscribe Bila Perlu Share Ke Media Sosial Sampai Jumpa